Beralih ke informasi lainnya, pemisah di bulan suci Ramadan di Kabupaten Cianjur, harga bawang putih sempat menembus harga tinggi dari harga Rp24.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut para pedagang, alasan bawang putih melambung tinggi yang disinyalir minimnya pasokan bawang putih dan kualitas bawang putih yang sangat buruk. Memasuki beberapa hari bulan Ramadan, harga bawang putih di Pasar Muka Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan tinggi. Jika minggu lalu harga bawang putih naik dari Rp24.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya, kini harga bawang putih menembus harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga secara signifikan terjadi sejak 4 hari terakhir. Kenaikan harga bawang putih pun terjadi diakibatkan sulitnya pasokan dari luar daerah. Bahkan beberapa lapak penjual sayuran di Pasar Muka tidak lagi mempunyai stok bawang putih. Mahalnya harga bawang putih dikeluhkan para pedagang. Yang mahal saat ini bawang putih. Itu harga berapa? Harganya sekarang Rp80.000 sekilo, kalau kemarin sempat sekitar 4 hari Rp100.000 sekilonya. Itu kenapa? Karena barangnya langka, susah, sama stoknya juga kadang kurang bagus. Meski harga melambung, namun kebutuhan warga akan bawang putih tetaplah tinggi. Masyarakat bahkan rela belanja meski harus mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu masyarakat pun berharap harga bawang putih yang mahal segera diturunkan kembali. Karena kebutuhan bawang putih untuk memasak sangatlah penting. Jika sampai bawang putih tidak stabil kembali ke harga normal, akan terjadi dampak pada masyarakat dan pedagang rumah makan.